Lagi-lagi Jakarta kembali dibuat gempar dengan meledaknya bom di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan yang terjadi sebanyak dua kali itu menelan setidaknya tiga korban jiwa dan beberapa korban luka yang terdiri dari anggota kepolisian serta beberapa warga sipil. Kejadian ini pun sontak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan ibu kota Jakarta seperti Nimas Dewan Tari yang langsung panik saat mengetahui terjadi ledakan bom di sekitar tempat tinggalnya. Iya deket komplek aku itu di depannya terus kesana sedikit kan udah terminal Kampung Melayu. Kalau aku kebetulan lagi pergi, aku lagi pergi terus gitu ya mama nelfon, kamu tuh tau gak sih ada bom ciputan pulang gitu langsung mama takut gitu. Iya, karena mama yang ada di rumah. Tapi takut kan, nelfonin anak-anak yang gak ada di rumah. Akibat kejadian ini, Nimas dan sang ibu yang takut jika kejadian tersebut akan terulang, kini memilih untuk menghindari wilayah bekas terjadinya ledakan. Pemain film Dreams ini pun sangat menyayangkan aksi nekat pelaku menjelang bulan puasa yang seharusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau sekarang kita menghindari dulu, tapi paling nanti waktu itu lagi. Karena kan juga kita, orang yang naro bom di mana kita kan juga gak tau. Kita aja juga, ngapain dia taro bom tuh di situ gitu. Ngeliatnya ada-ada aja orang yang sedih juga, menyayangkan juga gitu. Kenapa udah mau bulan puasa malah ada kejadian seperti ini gitu. Di sisi lain, pasangan Ferry Maryadi dan Deswita Maharani justru mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan bersama-sama menciptakan suasana kota Jakarta yang kondusif dan nyaman bagi setiap warga. Sejujurnya buat saya, saya tidak takut. Namanya umur itu di tangan Allah, di tangan Allah SWT. Kita harus bersatu untuk bisa menumpas mereka, yang mana mereka pasti punya tujuan hanya ingin mengacaukan kota Jakarta. Secara global mungkin Indonesia. Jadi kita harus bisa bahu-membahu dan kita percayakan keamanan itu kepada Polri. Buat kita pribadi, keluarga harus lebih waspada dan juga harus selalu was-was terhadap situasi apapun yang ada di sekeliling kita. Ya, kita sih harapkan ya warga Jakarta terutama dari baik yang asli maupun yang pendatang Bisa sama-sama punya mimpisi dan visi bahwa kota Jakarta itu tempat kita untuk tinggal dan mencari nafkah. Ayo kita bangun Jakarta dengan sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Karena kenyamanan itu kembali lagi bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk peningkatan banyak anak dan cucu kita nanti.